Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan berbasis data Seri pertama, seri PBD nomor 1 Kita akan membahas terlebih dulu Platform rapor pendidikan, profil pendidikan, dan rapor pendidikan Mari menuju ke TKP Intro Baiklah, marilah kita mulai Pembahasan kita tentang perencanaan berbasis data Barangkali sahabat pembelajar pernah mendengar atau bahkan melaksanakan apa yang disebut dengan SPMI Yaitu sistem penjaminan mutu internal Dimana SPMI itu adalah perencanaan kemudian pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang basisnya adalah rapor mutu Nah, rapor mutu ini didapat dari pengisian aplikasi yang disebut dengan PMP Disamping dari PMP juga berdasarkan dari Dapodik Nah, sekarang rapor mutu ini sudah tidak ada lagi diganti dengan rapor pendidikan Dengan rapor pendidikan Nanti ini basis acuan data itu berbeda Nah, nanti seperti apa basis dari rapor pendidikan Nanti kita bahas pada slide berikutnya Sebelumnya kita mulai dulu dengan pengertian dasar dari 3 buah konsep yang ada di slide ini Pertama adalah profil pendidikan Kemudian rapor pendidikan dan platform rapor pendidikan Profil pendidikan itu adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan Untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan Nah, lebih jelasnya seperti apa profil pendidikan itu adalah laporan yang berbentuk Excel Yang kita unduh dari web seperti ini bentuk laporan profil pendidikan Nah, inilah yang disebut dengan profil pendidikan yang bentuknya adalah Excel Kemudian, rapor pendidikan ini adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas kemendik putristek yang digunakan Untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan Rapor pendidikan ini diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun akan ditampilkan mulai tahun 2023 Lebih jelasnya begini, rapor pendidikan itu adalah selisih dari rapor tahun sekarang dan tahun berikutnya Atau tahun berikutnya dengan tahun berikutnya lagi Nah, profil pendidikan pertama kali itu kan diadakan pada tahun 2021 dan keluar pada tahun 2022 Nah, untuk profil pendidikan ini berdasarkan dari asesmen nasional Di mana asesmen nasional ini pertama kali diadakan maka profil pendidikan ini baru ada tahun pertama Nah, ketika nanti sudah ada profil pendidikan tahun kedua Maka sudah ada selisih antara tahun pertama dan tahun kedua Nah, selisihnya itulah yang dinamakan rapor pendidikan Nah, karena sekarang belum ada profil yang kedua, tahun kedua Maka saat ini itu belum ada yang namanya rapor pendidikan Nanti akan ditampilkan pada tahun 2023 Yaitu hasil selisih profil pendidikan tahun 2022 dan tahun 2021 Itulah yang disebut dengan rapor pendidikan Yang disebut dengan selisih atau delta kalau dalam bahasa fisika Kemudian platform rapor pendidikan itu adalah aplikasi web Yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan Platform rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar Sesuai dengan kewenangannya Nah, platform rapor pendidikan ini berbasis web Seperti apa? Lebih jelasnya Nah, inilah yang disebut dengan platform rapor pendidikan Alamatnya Raporpendidikan.temedikbud.go.id Jadi, berdasarkan aplikasi web Yang di dalamnya terdapat rapor pendidikan dan profil pendidikan Nah, saat ini baru ada profil pendidikan Sedangkan rapornya itu belum ada Karena ini baru tahun pertama Profil itu ada di sistem platform rapor pendidikan Nah, kalau kita sudah paham apa itu profil pendidikan Rapor pendidikan dan platform rapor pendidikan Maka sekarang kita bandingkan rapor pendidikan dan rapor mutu Dulu disebut rapor mutu, sekarang disebut rapor pendidikan Kalau dahulu itu data dari berbagai sumber Dan melakukan pengisian borang berkali-kali Nah, kalau sekarang data hanya dari AN dan Dapodik Serta tidak ada pengisian borang-borang tambahan lagi Kemudian hasil evaluasi yang beragam Kalau dulu dan sekarang evaluasi hanya satu Kemudian mengukur berbagai hal Yang dulu sekarang mengukur hal yang kunci Yaitu mutu hasil belajar dan layanan pendidikan Jadi lebih simple, lebih sederhana dan lebih fokus Kemudian berikutnya perencanaan hanya sebatas Pemenuh dokumen administrasi Nah, sekarang proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna Yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Nah, berikutnya Apa sih perencanaan berbasis data? Yaitu sebuah perubahan kebiasaan Untuk mendorong satuan pendidikan Dan dinas pendidikan menyusun kegiatan Peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta Nah, selama ini mungkin sekolah itu ketika membuat program Membuat rencana itu Barangkali tidak berdasarkan data Tidak berdasarkan fakta Kadang-kadang mungkin copy paste dari program tahun-tahun sebelumnya Nah, sekarang itu dibiasakan Perencanaan berbasis data itu berdasarkan fakta Nah, faktanya nanti kita ambil dari profil pendidikan dan rapor pendidikan Nanti ada tiga buah langkah mendasar untuk melakukan perencanaan berbasis data Yaitu identifikasi refleksi benahi Jadi, gampang disingkat I, R, B Identifikasi refleksi benahi Nah, apa itu identifikasi? Apa itu refleksi? Apa itu benahi? Nanti akan saya buatkan video-video berikutnya Tidak sekarang Yang penting kita paham dulu langkah-langkah mendasar Nah, perencanaan berbasis data tadi Yang tiga langkah tadi itu bisa diperluas menjadi enam buah langkah Langkah pertama adalah analisis profil pendidikan Kemudian langkah kedua adalah analisis akar masalah Yang ketiga adalah perumusan program dan kegiatan Langkah keempat memasukkan hasil rumusan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Langkah kelima, pelaksanaan kegiatan dan langkah keenam dalam monitoring dan evaluasi Nah, langkah ini sebenarnya mirip dengan SPMI Nah, SPMI itu juga memiliki langkah-langkah Langkah-langkah SPMI itu adalah pertama adalah menelaah rapor mutu Kemudian perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Nah, sebenarnya langkah satu dan dua ini itu menelaah rapor mutu Kalau zaman-zaman yang dulu tapi sekarang nanti yang ditelaah itu adalah rapor pendidikan Dan profil pendidikan Nah, yang langkah tiga, langkah keempat ini Sebenarnya adalah perencanaan Ya, ini perencanaan tapi belum masuk ke program sekolah Yang ini sudah masuk ke program sekolah Nah, langkah kelima ini sama persis dengan langkah SPMI Langkah keenam juga sama dengan langkah SPMI Jadi pada dasarnya 6 langkah ini itu esensinya sama dengan langkah yang ada di SPMI Yaitu menelaah rapor mutu, sekarang perpendidikan, yang kedua merencanakan Kemudian melaksanakan, yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi Berikutnya kita bahas dari manakah sumber data profil pendidikan Profil pendidikan sumber datanya adalah assessment nasional yang dilaksanakan setiap tahun Di mana assessment nasional atau AN ini terdiri dari tiga hal Yaitu AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar Nah, kemudian juga bersembur dari rapor mutu, data dari pendidikan kemenak Untuk yang madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah atau madrasah ibtaliyah Kemudian platform digital guru dan kepala sekolah Kayak platform mendidikan mengajar, platform guru belajar Kemudian dari tracer study SMK, data GTK, BPS dan lain sebagainya Nah, kemudian laporan evaluasi platform rapor pendidikan Ini terdiri di profil Ya, profil, tadi profil itu adalah yang bentuk Excel tadi Kemudian rapor, di mana rapor ini bagian dari indikator profil pendidikan Yang merupakan, yaitu selisih dari profil tahun pertama dan tahun kedua Atau tahun kedua dan tahun ketiga Yang jelas selisih dari dua tahun yang berdekatan Itu yang namanya rapor Berikutnya kerangka penilaian dari lima dimensi yang merefleksikan delapan SNP Profil pendidikan itu sebenarnya terdiri dari tiga hal Yaitu output, proses dan input Di mana output ini sebenarnya adalah linear dengan standar kompetensi lulusan Kemudian proses ini linear dengan standar isi Proses penilaian dan pengelolaan Sedangkan inputnya ini linear dengan standar GTK Standar pembiayaan dan standar surplus Jadi, kalau rapor mutu itu berdasarkan yang dulu ya Berdasarkan delapan standar Yang sekarang itu berdasarkan tiga hal Yaitu output, proses dan input Namun tetap berkaitan dengan delapan standar Nah, untuk yang output ini terdiri dari dua dimensi Yaitu mutu dan relevansi yang belajar Dan dimensi yang B, pemerataan pendidikan yang bermutu Kemudian yang proses ini ada Satu dimensi yaitu mutu dan relevansi pembelajaran Sedangkan untuk yang input ada dua dimensi C dan E Kepetensi dan kinerja GTK Dan pengelolaan, satuan pendidikan Partisipatif, transparan dan akuntabel Jadi, untuk yang output ada dua dimensi Yang proses ada satu dimensi Kemudian yang input ada dua dimensi C dan E Nanti dari berbagai macam dimensi Yang sebanyak lima ini Yaitu dimensi A Ya, mutu dan relevansi hasil belajar murid Dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu Dimensi D adalah kualitas proses belajar siswa Dimensi C adalah kompetensi dan kinerja PTK Dan dimensi E adalah pengelolaan sekolah yang Partisipatif, transparan dan akuntabel Nanti ini akan dijabarkan menjadi Indikator level 1, indikator level 2 Dan indikator level 3 Nah, seperti apa indikator-indikator itu Coba kita lihat kembali ke profil pendidikan Nah, A1 ini disebut dengan indikator level 1 A11 disebut indikator level 2 Nah, A sendiri itu disebut dengan dimensi A itu dimensi Ada lima dimensi A, B sampai dengan E ya Nah, kemudian kalau huruf diberikan satu angka A1 misalkan itu disebut indikator level 1 Nah, ketika A11 disebut indikator level 2 Nah, inilah gambaran dari profil pendidikan Dimana terdiri dari lima dimensi Masing-masing dimensi itu dijabarkan lagi menjadi indikator level 1 Nanti indikator level 1 dijabarkan menjadi indikator level 2 Oke, sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati